Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kelentik Bening Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang tips bagaimana cara memilih pisau sembelih yang untuk pemula Yang pertama kriteria yang untuk pemula menurut saya itu adalah Pertama adalah pisau yang harganya murah Kualitasnya baik, sudut pisau juga baik, tajamnya maksimal atau tajamnya munisarat untuk penyembelian dan mudah untuk diasa Sama ukurannya ya, kalau untuk dorong itu untuk teknik dorong, teknik gergaji atau teknik dorong itu ukurannya 30 cm Sekitar 30 cm ya, bisa 31 cm bisa atau yang berdekatan dengan itu Kalau yang teknik tarik, sekali tarik itu Itu sekitar 25-26 cm Yang 30 cm juga bisa untuk teknik tarik Saya pernah mencoba Oke, kita masuk ke kriteria pisau tadi Ada beberapa merek pisau yang rekomendasi untuk digunakan Yang pertama adalah Tramontina buatan Brazil Tramontina yang kedua Victorinox buatan Swiss Dan Herder Pisau Herder Efdik Solingin Efdik Sama Giser Buatan Jerman Ada Akros Ada pisau-pisau lain Dan lain-lain ya Dan lain-lain ya Den, ya lo yang buatan Indonesia yang paling baik adalah Tekardin Tapi jangan tanya Harganya suangat-suangat mahal Kualitasnya juga Top Itu untuk Kelas-kelas dunia Kalau saya enggak Kuat membelinya Oke Kita mulai Dari beberapa Merek pisau yang saya sampaikan tadi Yang paling cocok untuk pemula Menurut saya Itu adalah Tramontina Tramontina itu tidak kalah tajam Dengan Victorinox Herder Motto yang lainnya Terus Tramontina itu murah Pisau sembelih aja Itu sekitar 4-3 Berapa ya 300 lah 300 sampai 400 Sekitar 300an Kalau di Jogja itu enggak sampai 300 Terus sama Stiknya Jangan lupa ya Kalau beli pisau Jangan lupa beli stiknya Stik pengasah Kalau tanpa stik Nanti kayak Rugi kalian Enggak bisa digunakan lagi Kalau tumpul Karena kalau Itu stainless Pisau stainless itu Kalau di Di asah pakai Batu Itu rusak Enggak tajam Jadi khusus Ada khusus Itu jangan lupa Kalau harga stiknya Mungkin cukup murah Enggak sampai 200 500 sampai 600 Sudah sama stiknya Kelihatannya loh Kalau di Jogja Lebih murah lagi Terus Apa ya Tadi Cuman Yang membedakan apa Apa itu Yang membedakan Tramontina Sama Victorinox Sama kelas-kelas Di atasnya Kalau Victorinox Itu Dua kali lipat Kalau Giser Atau Herder Itu udah Malah lagi Satu juta lebih Kalau Tramontina Yang membedakan Masalah ketajaman Itu hampir sama Relatif Tapi Yang membedakan adalah Kedayat Apa ya Kedayat tahan Ketajamannya Dia tahan lama Atau tidak Kalau Victorinox Tramontina itu Sekitar tiga kali Sembelih Ketahanannya Itu sudah harus di asah Kalau Victorinox itu Sekitar Enam sampai sembilan kali Kalau Herder Informasi yang saya dapat Itu sampai Sekitar Enam puluh kali Bisa digunakan Sampai enam puluh kali Sembelih Tapi kalau saya Itu biasanya Satu kali sembelih Itu langsung saya asah lagi Tapi kalau Mau dipaksakan Itu sampai segitu Oke itu dulu Yang bisa saya sampaikan Apabila nanti ada Apa itu Ada Saran atau Ada masukan Atau tambahan Informasi Kita saling berbagi Saja disini Ada mungkin Kalian yang lebih tahu Bisa memberitahukan Atau Apa saja silahkan Atau ada pertanyaan Pertanyaan tentang apapun Boleh tanya di kolom komentar Kalau ingin melihat Tentang penyembelian Atau cara pengasaan Dan lain-lain Bisa kunjungi di Channel saya Di kelentik pening Disana ada banyak Tentang Contoh saya Pasti membeli Pas korban Sama Pengasaan Ada Banyak-banyak Silahkan dikunjungi Semoga Bermanfaat Dan Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selamat menikmati